Sementara itu pemirsa Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil atau yang kerap disapa Molen memimpin langsung upacara peringatan Hari Bela Negara ke-74 tahun 2022 di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Pada momentum ini, Molen juga menyerahkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset kepada dua sekolah dasar atas raihan sekolah Adiwiata. Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil atau yang kerap disapa Molen memimpin langsung upacara peringatan Hari Bela Negara ke-74 tahun 2022 di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang Senin pagi 19 Desember 2022. Pada peringatan Hari Bela Negara yang bertemakan Bangkit Bela Negaraku Jaya, Indonesia ku ini, Molen menyampaikan sambutan dari Presiden bahwa seluruh warga negara harus memiliki semangat, kesadaran, dan kemampuan Bela Negara. Harus terus membangun sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing serta memiliki kesadaran Bela Negara. Bagi Molen pribadi, upacara Bela Negara ini sekaligus sebagai momentum untuk mengingat bagaimana sebagai warga negara yang patut mencintai tanah air. Dia pun berpesan kepada generasi muda agar mencintai negara dan menanamkan cinta tanah air tersebut dalam hati. Pada momentum ini, Molen juga menyerahkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek kepada SD Negeri 30 dan 37 Pangkal Pinang atas raihan Sekolah Adi Wiata. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.